Kulit merupakan salah satu paca indera yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai alat peraba, alat pengeluaran berupa kelenjar keringat, pelindung organ di bawahnya, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Namun, semua manusia memiliki kulit normal seperti yang dimiliki manusia pada umumnya. Beberapa kasus yang terjadi di dunia mengharuskan manusia memiliki kondisi kulit yang unik dan aneh yang sebagian besar terjadi karena suatu kelainan genetik atau penyakit wangka. Dan berikut On The Spot telah merangkum 7 manusia dengan kulit teraneh. Kulit teraneh pertama dimiliki oleh Gary Turner. Pria berusia 41 tahun asal Inggris ini memiliki kulit seperti keberk yang bisa merenggang hingga dinobatkan menjadi pria dengan kulit paling elastis di dunia. Saking elastisnya, kulit leher Gary bisa digunakan sebagai penutup mulut dan kulit perutnya sebagai meja untuk meletakkan botol minuman. Gary sendiri mengakui bahwa kulitnya dua kali lebih tipis dibandingkan kulit manusia normal. Gary yang juga dikenal sebagai Gary Stretch Turner memiliki kulit seperti ini karena sindrom Ehlers-Danlos yang ekstrim, yaitu gangguan genetik langka yang melewakkan kulit. Sindrom Ehlers-Danlos biasanya juga akan melemahkan sedih dan pembuluh darah dan hanya terjadi dengan berbandingan satu di antara 10 ribu orang. Maukah Anda jika ada seorang wanita di China yang mengidap penyakit langka hingga bisa mencorat-corat kulitnya hanya dengan kuku? Wanita bernama Huang Xiangji ini memiliki kulit seperti kertas. Ia bisa menulis di tubuhnya sendiri hanya dengan menggunakan kuku. Wanita berusia 52 tahun tersebut sudah mengalami kelainan kulit langka sejak kecil. Oleh para ahli, Huang Liponis menderita sindrom artifisial urticaria. Beberapa dokter spesialis kulit mengatakan bahwa sindrom ini pada dasarnya hanyalah sebuah reaksi alergi. Namun sangat jarang terjadi hingga seorang penerita bisa menggunakan kulitnya sebagai buku. Akibat gangguan metabolisme seorang bocah di Inggris jadi seperti bunglon karena warna kulitnya bisa berubah-ubah. Jika terlalu banyak makan wortel, warna kulitnya berangsur-angsur akan menjadi orange. Sama seperti wortel yang dimakannya. Leo Barnett, nama anak berusia 3 tahun itu diketahui memiliki kondisi langka yang disebut betakarotenemia. Yaitu ketidakmampuan tubuh untuk memetabolisme betakarotenin terkandung di dalam wortel. Lewat pemeriksaan darah, para dokter menyimpulkan bahwa tubuh Leo tak bisa memproduksi suatu enzim untuk mencegah penumpukan betakaroten. Dalam kondisi normal, kelebihan betakaroten tidak menyebabkan dampak fatal. Namun pada Leo, kelebihan zat ini tak hanya membuat tubuhnya berubah warna, tetapi juga membuatnya rentan terhadap infeksi. Karena kurangnya asutan vitamin A untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Adalah Paul Carason, pria asal Madera, California, Amerika Serikat, mendadak muncul dalam acara live NBC Today dan mengejutkan banyak orang. Bagaimana tidak, pria yang dijuluki Papa Smurf ini memiliki kulit yang tak biasa, yaitu berwarna biru. Kondisi ini ia dapatkan ketika bermaksud mengobati infeksi kulit yang dideritanya dengan obat koloid silver. Saat itu, Paul merasa frustasi dengan penyakit kulit yang dideritanya. Pasalnya, penyakit kulit ini juga lah yang merebut nyawa sang ayah. Dan kondisi itu ia memutuskan untuk mengobati penyakit tersebut dengan obat kakikannya sendiri, koloidal silver. Pemerintah sendiri telah melarang penggunaan obat ini sejak tahun 1990. Namun, Paul mengklaim meski tak berhasil mengobati infeksi kulitnya, Namun, obat ini bisa mengobati penyakit asam lombong, sinus, dan radang seni yang dideritanya. Selanjutnya adalah Li Xiaoyuan. Gadis yang dijuluki sebagai gadis kucing karena bulu halus berwarna abu-abu yang tumbuh di hampir seluruh badannya. Saat berusia 6 tahun, gadis asal Fengkai, China Selatan itu menemukan sebuah tanda seperti tanda lahir pada bagian belakang tubuhnya. Tapi kemudian tanda ini ditumbuhi bulu halus seperti bulu binatang. Lama kelamaan, tanda itu semakin besar dan kini menutupi hampir sebagian punggungnya serta meluas ke daerah tangan dan wajah. Orang tua Xiaoyuan akhirnya membawanya ke dokter. Tapi sang dokter justru kebingungan dan tak bisa melakukan tindakan apapun untuk mengembati Xiaoyuan. Menurut dokter, kemungkinan Xiaoyuan menderita penyakit kulit yang sangat langka dan aneh yang belum diketahui. Mai Maiti Ali Mai Maiti Ali, bocah berusia 10 tahun dari China, menderita kelainan fisik di punggungnya. Punggung Mai Maiti ditumbuhi sel kulit keras yang makin membesar hingga berbentuk seperti tempurung kura-kura. Badan bocah ini pun agak membungguk karena kaku oleh desakan tempurung tersebut. Selain sakit secara fisik, ia juga harus menerima ejekan dan cemoh dari bocah seusianya yang mengatakan Mai Maiti adalah anak kura-kura. Pada 2010 lalu, bocah ini akhirnya menjalani operasi pengangkakan tempurung di punggungnya. Selama 2 jam, ia dioperasi di rumah sakit militer Provinsi Xinjiang, China. Sang ayah, Mai Maiti Musai, sebenarnya ingin operasi ini dilakukan sejak lama. Namun tim dokter mengatakan bahwa operasi hanya bisa dilakukan saat usia Mai Maiti sudah berusia 8 tahun. Mai Maiti yang menderita kelainan ini sejak lahir sudah bisa hidup normal karena tempurungnya sudah hilang. Namun kulitnya tetap berbeda dengan anak biasanya. Bekas tempurung ini meninggalkan bekas berwarna kehitaman. Dermatografia adalah kondisi kulit yang terlalu sensitif terhadap apapun, termasuk cahaya matahari. Jika terkena cahaya sedikit saja, dapat menimbulkan bercak merah di kulit. Dan hal itulah yang dialami oleh Ariana Page Russell, wanita asal Amerika. Namun dengan kondisi ini, ia dapat memunculkan sesuatu yang indah dari kelainan yang dimilikinya. Ia membuat karya seni dan menjadikan tubuhnya sebagai karpas hidup. Hanya dengan menekan kulitnya dengan benda tubuh, Ariana dapat memukir motif indah di kulitnya. Ia kemudian memfoto motif tersebut dan menjualnya sebagai karya seni. Ariana harus segera memfoto hasil karyanya tersebut karena kulitnya akan kembali seperti normal hanya dalam waktu setengah jam. Hasil seni Ariana ini pun dihargai dengan cukup mahal. Menurut ahli, dermatografia merupakan kondisi yang umum terjadi dalam masyarakat. Pemirsa, itulah 7 manusia dengan kulit teraneh versi on the store.